Terinspirasi dari Perang Padri, seorang pedagang makanan di Kejamatan Bonjol, Kebupaten Pasaman menawarkan sebuah menu makanan dengan nama Nasi Perang Padri. Penamaan Nasi Perang Padri ini karena Bonjol adalah basis perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Di samping kabarnya menu tersebut juga menjadi makanan sehari-hari para pejuang Perang Padri di zaman itu. Menunya adalah beras, terong, kacang buncis, ikan asin, dan beberapa jenis bahan-bahan lainnya. Meskipun Nasi Perang Padri ini masih tergolong baru, namun keberadaannya cepat populer di tengah masyarakat pasaman. Apalagi dipromosikan melalui media sosial. Untuk menikmati menu ini, Anda cukup merogoh kocek Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Jika Anda tertarik ataupun penasaran mencoba menu ini, silakan datang ke Kompleks Museum Tuanku Imam Bonjol di Kejamatan Bonjol, Kebupaten Pasaman. Selain bisa menikmati menu unik ini, sekaligus bisa berwisata sejarah di tempat heroik ini. Bahwa makan zaman perang itu susah, susah minyaknya, kita nggak bisa bawa apa-apa. Terus kita terpikir, terus makannya pakai apa? Orang, mereka bilang dia pakai kayu, terus dipakai abu di bawah, tanah digali, kemudian direbus. Jadi, berangkat di sana, karena kebetulan kita di sini adalah tempat kampungnya Tunggu Imam Bonjol, kita mengangkat nasi ini. Memang kita memilih nama perang peti, memang di zaman itu, mereka banyak makan mungkin seperti ini. Semuanya direbus atau direbus di tengah-tengah hutan, karena kesulitan makanan dari luar. Alhamdulillah, seminggu setelah kita resmikan KP ini, permintaan udah mulai berjalan, mungkin kita butuh proses pengenalan sama masyarakat. Karena ini baru, mungkin bagi masyarakat sebagian ya, sebagian masih penasaran, masih asing. Tapi intinya masyarakat merespon positif, dan beberapa dari pihak dinas juga merespon positif. Harganya ini, ini satu porsi ada yang Rp15.000, ada yang Rp20.000, tergantung takarnya. Artinya semakin besar, semakin banyak, tentu kita Rp20.000. Tapi harganya sangat murah, artinya dengan dibandingkan dengan nasi biasa, itu juga sama. Dan ini semuanya kita masak dan panas, kita sajikan. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV